Laporan reporter Chowrd News, Fandi Permana. Chowrd News.com, Yakarta, Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte tiba-tiba menjadi pusat perhatian setelahnya. Menurut laporan, ia menginginkan sel dengan tersangka dalam kasus pembunuhan yang direncanakan, Inspektur Jenderal-Jenderal Verdi Sambo. Berita yang muncul di jejaring sosial segera ditekan oleh Napoleon Bonaparte. Dia membantah pernyataan itu karena Napoleon Bonaparte tidak pernah mengeluarkan satu pernyataan pun yang terkait dengannya. Ketika saya mengatakan itu, ah? Pernahkah Anda menemukan jejak digital ketika saya membicarakannya? Napoleon mengatakan setelah menjalani sidang di pengadilan distrik selatan Yakarta pada hari Kamis. Napoleon Bonaparte mengatakan seseorang menentukan penempatan sel yang ditentukan oleh petugas. Namun, saya sangat terbuka ketika itu adalah kemungkinan bahwa Verdi Sambo Wansel dengan dia bercanda dalam bahasa Jawa. Baca juga, sembilan jam telah berlalu untuk kode etik Sambo yang jengkol, delapan saksi telah diperiksa. Bukan aku yang memutuskan. Jika itu sel, aku memasaknya. Iya, itu terbuka, tambahnya. Diketahui bahwa Napoleon Bonaparte adalah terdakwa dalam kasus penganiayaan YouTuber MKC di Pusat Penahanan Investigasi Kriminal. Selain itu, Napoleon sekarang dihukum dalam kasus suap Joko Cadra.